Jadi terus serang Bapak Ibu sekalian, saya ini kebiasaan berangkat itu setelah subuh. Saya keluar itu sejak kepala dinas saya, kepala dinas kebersihan, saya ngontrol kota itu, bersih apa enggak. Nah disitu saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat berusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Dan itu betul, makan itu sampai dua biring Mbak Kadang. Tapi ngomong saya sudah punya rumah Bu, saya tinggal. Tidak semua berhasil. Tapi bahwa saya kepingin pemulung-pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah. Hanya karena mereka tidak punya alamat, mereka tidak dapat bantuan. Jadi kenapa hari ini tadi, saya data mereka dengan dicenduk capil. Jadi begitu Bapak. Jadi demi Allah saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat Mbak.